Halo teman-teman welcome back to my channel ya di video kali ini saya akan berbagi ya cara top timing motor vario 160 ya teman-teman ya nanti gimana caranya kalau nanti teman-teman mau ganti di rantai ketengnya atau mau ngetopin mau style clapnya seperti apa nanti di video kali ini saya akan bahas tapi sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya ya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua Oke kita simak intro yang mau lewat berikut ini nah oke jadi gini ya teman-teman teman-teman ya untuk tahapan cara pasang gigi sprocket atau top timing nya itu yang paling utama adalah kita harus topin dulu untuk si knock on ice ya yang paling utama terus yang kedua baru kita topin yang diporosengkol dipuli ataupun dimagnet supaya posisi piston berada di titik mati atas ya teman-teman ya itu yang paling utama terus nanti ada tanda yang ada di sprocket nanti ini saya akan kasih tahu untuk cara pemasangannya Oke untuk tahapannya kita akan Oke kita akan topkan di knock on ice ya Nah ini kalau knock on ice top itu kondisinya bebas seperti ini ya teman-teman ya jadi kalau dia bebas dan itu ada tonjolan ya tonjolannya menghadap ke depan ya teman-teman ya Nah ini di sprocket ada tulisan core dan ada garis ya teman-teman ya jangan kebalik seperti ini jadi yang cornya ada di depan ya teman-teman ya yang titiknya ada di belakang nah ini terus ada tanda garis itu nah atas bawah ini garis nah garis nah nanti garisnya ini akan sejajar dan yang tanda core nggak boleh dibolak-balik ya teman-teman kalau posisinya tanda core nya ada di depan dan nanti si tanda garis ini ini sama sejajar dengan tanda panah ya jadi di head itu ada panahnya itu atas bawah Nah itu ada tanda panah ya Nah itu nanti harus segaris ya teman-teman ya yang garis ada di sprocket itu harus segaris dengan tanda panah yang ada di atas sama bawah di headnya harus tegak lurus nah seperti ini harus tegak lurus ya Nah untuk langkah berikutnya ya teman-teman ya kita topkan dulu posisi piston berada di titik mati atas ya ini kita untuk ngetopinya ngetopinya lewat di puli ya puli yang ada di CVT kalau misalnya kondisi motor terpasang dan biasanya kan kalau di magnet ketutup sama ini ya teman-teman ya radiator jadi kita ngetopinya lewat puli depan yang ada di CVT ya teman-teman ya jadi nanti ini kita putar kita putar berlawanan jarum jam ya teman-teman ya Oke kita putar nanti disitu kita akan lihat teman-teman kita lihat disitu ada tanda titik ya ya ada tanda titik itu ada tanda titiknya nah itu titiknya itu tegak lurus sama mesin ya teman-teman ya sama mesin atas itu tegak tidak lurus Nah itu berarti tandanya sudah top itu tandanya piston berada di atas ya teman-teman Nah itu jadi segaris dengan mesin itu untuk cara ngetopin di puli yang ada di CVT tapi kalau untuk di magnet nanti lain lagi ya teman-teman ya Nah ini kalau untuk tanda yang ada di magnet ya teman-teman ya di sini yang di kipasnya itu ada cowokan terus sama yang di magnetnya ada garis ya teman-teman ya ada garis itu yang di magnet ada garis nah garisnya itu sejajar sama tonjolan yang ada di krengkes atau di blok mesin Nah itu harus sejajar nah ini sama cowokan yang di kipas sama tanda garis sama tonjolan yang di blok itu harus sama ya Nah itu untuk cara ngetopin di posisi magnet ya teman-teman ya jadi seperti itu Oke kita akan pasang sprocketnya untuk cara pemasangannya Nah seperti ini ya teman-teman ya ini untuk pemasangannya kita akan pasang dulu sprocketnya ya nanti teman-teman biar tahu ya ini emang agak sulit kalau yang nggak biasa karena posisinya lubangnya juga kecil posisi tempatnya juga kecil tapi nanti kalau udah kebiasa gampang teman-teman yang penting kita tahu dulu untuk prosedur cara ngetopinnya seperti apa untuk top timing posisi yang dipuli tepatnya di seperti apa dan nanti yang dimana seperti apa nanti yang penting kita tahu dulu terus sama yang di sprocket itu untuk posisinya ya pasnya dimana tandanya harus tepat di tanda apa ya nanti yang penting teman-teman tahu dulu untuk cara masangnya mah nanti kalau sudah biasa ya pasti cepat teman-teman ya ini karena posisinya agak sempit jadi ya agak lama sedikit teman-teman Oke ini kita lagi pasang untuk sprocketnya nah ini udah terpasang ya teman-teman ya kita harus pastiin dulu ternyata masih loncat satu mata ya teman-teman ya jadi sangat sampai enggak pas garisnya ya teman-teman ya itu masalahnya masih loncat satu mata jadi belum sejajar kita harus iniin satu mata lagi kita mundurin satu mata lagi jadi supaya segaris ya antara tanda tanda panah yang ada di blok sama di sprocketnya itu harus rata nah itu tanda panahnya itu di atas terus sejajar sama garis yang ada di sprocket yang bawah juga sama harus sejajar dan tulisan corenya ada di depan ya bukan titik yang ada di depan oke ini pas ya nah seperti itu ya teman-teman ya kalau untuk pemasangan kalaupun geser satu mata jangan sampai kalau bisa ya harus segaris dipasin yang utama ya pasti kita harus pasin dulu untuk top timingnya untuk top ini apa namanya top di pistonnya itu harus dipastiin dulu bener-bener posisi pistonnya berada di TMA karena kalau nggak pas ya nanti otomatis si top timingnya tidak tepat juga teman-teman seperti itu jadi harus segaris yang di sprocket nah ini kita udah pasang bautnya untuk tahapan berikutnya nanti kita pasang hidrolik ya untuk tensioner hidroliknya untuk pasang tensioner hidrolik oke nah ini ya teman-teman ya kita pasang hidroliknya jadi untuk tensioner hidrolik saya sudah pernah bikin videonya nanti teman-teman tinggal lihat di kolom deskripsi aja untuk cara pemasangan tensioner hidrolik dan cara ngeceknya seperti apa di video sebelumnya saya sudah pernah buat jadi nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi supaya nanti teman-teman kalian bisa lihat di kolom deskripsi supaya nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi supaya ini untuk cara pemasangannya beda dengan tensioner yang lain oke mungkin itu aja ya teman-teman ya video pada kali ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya apa yang kita tahu dan kita mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kalau pun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar Oke teman-teman sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati